Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadiva Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu sahabat kita Yang ditanyakan adalah apakah membuat roti menggunakan terigu protein rendah itu bisa atau tidak Agar lebih jelas kita perhatikan sekarang Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu Terima kasih Yang pertama kita siapkan air hangat sebanyak 250 ml Tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram Kemudian kita aduk dulu hingga gulanya larut Jika sudah kita tambahkan vermi pan atau ragi instan sebanyak 2 sendok teh Kemudian kita aduk hingga semua bahan larut Jika sudah ini akan kita diamkan, ini kita tutup dulu Kita diamkan kurang lebih selama 10 menit Atau hingga larutannya berbusa Sambil menunggu kita siapkan dulu bahan keringnya Untuk terigunya ini saya menggunakan kunci biru Atau jenis terigu protein rendah Sebelumnya memang saya belum pernah membuat roti menggunakan kunci biru Tapi biasanya saya menggunakan adonan bakpau menggunakan kunci biru Oke, untuk terigunya ini saya menggunakan setengah kilo atau 500 gram ya Tambahkan 3 sendok makan susu bubuk Selanjutnya bahan keringnya ini kita aduk dulu hingga semuanya tercampur rata Jika sudah kita sisihkan dulu Oke, kita kembali lagi ke air raginya Ini sudah berbusa ya Artinya raginya aktif dan siap kita pakai Jika teman-teman menggunakan air ragi yang tidak berbusa Sebaiknya jangan digunakan Artinya raginya sudah rusak Kemudian ini kita tambahkan 1 butir telur Untuk telurnya saya gunakan ukuran sedang Atau ukuran kecil juga boleh ya Ini kita aduk dulu hingga semuanya tercampur rata Jika sudah ini kita tuangkan saja Langsung ke dalam terigunya Sambil kita aduk-aduk sedikit demi sedikit ya Jika sudah agak menyatu seperti ini Ini bisa kita lanjut Uleni menggunakan tangan Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya Jika sudah setengah kalis Ini kita tambahkan 30 gram margarin Dan juga kita tambahkan 1,4 sendok teh garam halus Dan lanjut kita uleni lagi Hingga adonan kalis Dan ini agak mudah untuk mengerjakannya Ini saya pindahkan ke matras silikon ya Untuk pertama ini memang kelihatan terasa lengket ya Tidak apa-apa Kita tambahkan di alasnya saja Sedikit terigu Lanjut uleni lagi Hingga adonan benar-benar kalis Jika adonan sudah terasa cukup kalis Ini bisa kita bulatkan Dan ini akan kita diamkan Kurang lebih selama 30 menit Hingga 1 jam Atau hingga adonan mengembang 2 kali lip Untuk lamanya profing Tergantung dari suhu ruang ya Dan ini sudah mengembang 2 kali lipat Ini adonannya bisa kita kempiskan Agar udaranya keluar Setelah di profing Ini adonan semakin elastis ya Jadi mudah untuk kita bentuk Adonan kita padatkan Hingga udaranya keluar ya Bisa teman-teman lihat Ini adonannya elastis sekali Selanjutnya ini adonan yang akan kita bagi-bagi Atau kita potong-potong sama besar Agar adonan sama besar Ini bisa kita timbang adonan Untuk masing-masing adonan Seberat 40 gram Jika teman-teman ingin lebih kecil lagi Bisa ditimbang dengan berat 30 gram Dan ini semuanya sudah kita bagi masing-masing adonan Kemudian ini kita bulatkan adonan Dan kita ronding Lakukan semuanya hingga selesai Dan ini sudah kita bulatkan semuanya Jadinya semuanya 23 buah Ini kita tutup dulu menggunakan plastik ya Agar permukanya tidak kering Langsung saja kita ambil 1 buah adonan Untuk urutan yang pertama ya Kita gilas Atau kita bentuk sesuai selera Untuk bentuknya ini saya buat sederhana saja Tidak terlalu rumit Dan ini kita isi Menggunakan misis coklat Untuk isiannya sesuai selera saja ya Kemudian kita tutup rapat ini Dan kita cubit-cubit Bagian atasnya jangan sampai terbuka ya Cubit-cubit hingga tertutup rapat Jika sudah bisa langsung kita letakkan di atas loyang Ini baru selesai 1 loyang Ini kita tutup dulu Akan kita profing ya Kurang lebih selama 30 hingga 1 jam Untuk adonan selebihnya ini kita bentuk juga Untuk bentuknya teman-teman bisa kreasikan sendiri Sesuai selera Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini sudah selesai semuanya Kita tutup menggunakan kain bersih Akan kita profing dulu Untuk yang loyang pertama ini sudah mengembang 2 kali lipat ya Ini bisa kita oles menggunakan susu Untuk bahan olesannya teman-teman bisa gunakan susu cair Tapi ini saya menggunakan susu kental manis Dan ditambahkan sedikit air Jika sudah dioles semuanya Agar lebih cantik tampilannya Kita beri topping Ini saya beri topping Menggunakan wijen putih Selanjutnya Selanjutnya ini saya beri misi coklat Kemudian ini kita semprotkan selai strawberry Oke jika sudah bisa langsung kita oven Untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu Kurang lebih selama 10 menit Hingga suhunya mencapai 150 derajat celcius Ini kita letakkan di rak tengah ya Oven selama 20 menit Gunakan api sedang Atau suhunya mencapai 150 derajat celcius Dan yang terpenting Pahami oven masing-masing ya Dan untuk lubang atasnya ini saya tutup Lanjut untuk adonan berikutnya Ini juga dioles menggunakan susu ya Agar lebih menarik kita beri topping dulu Setelah 20 menit Ini rotinya sudah matang ya Tuh hasilnya cantik banget ternyata Dan selagi rotinya masih panas Ini kita oles menggunakan margarin Atau boleh juga menggunakan butter Agar lebih cantik dan lebih wangi lagi Bagaimana hasilnya cantik banget ya Oke lanjut kita oven lagi adonan berikutnya Untuk lamanya meng-oven sama seperti tadi ya Dan ini sudah matang Ini hasilnya cantik banget Selagi masih panas Langsung saja kita oles menggunakan margarin Dan ini roti yang terakhir ya Ini kita oven juga Oven selama 20 menit Atau hingga rotinya matang Ini dia loyang yang terakhir sudah matang Bagaimana teman-teman Hasilnya cantik banget ya Walaupun menggunakan terigu protein rendah Ternyata juga bisa kita buat roti secantik ini Jadi kesimpulannya untuk membuat roti Kita bisa menggunakan terigu jenis apa saja ya Terigu pro rendah Ataupun terigu pro sedang Jadi jika ingin membuat roti Tidak harus menggunakan terigu cakra ya Atau terigu protein tinggi Dan ini rotinya Agar lebih cantik dan juga Lebih awet empuknya Kita bisa kemas menggunakan plastik Untuk plastiknya Saya menggunakan plastik OPP Dengan ukuran 25 x 27 cm Oke biar teman-teman gak penasaran Kita coba dulu rotinya Bagaimana lembutnya roti ini Dan ternyata ini teksturnya lembut banget Walaupun hanya menggunakan terigu protein rendah Ini ternyata cantik banget hasilnya Teksturnya lembut dan juga empuk Oke saya mau coba Satu lagi rotinya Ini beneran Rotinya lembut banget Teman-teman bisa lihat ya Teksturnya ini Serat-seratnya lembut Oke terima kasih banyak Untuk yang sudah bertanya Dan saya ucapkan Terima kasih juga Untuk teman-teman yang sudah Menyaksikan video ini Sampai selesai Jika teman-teman suka Boleh like, subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru berikutnya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax